oke guys kali ini saya mau test drive supaya teman-teman nanti tahu rasanya mengemudi yang XL7 hybrid yang terbaru ini warna yang favorit saat ini sekilas seperti ini ya nanti yang penting test drive-nya aja ya ada hybridnya seperti ini mild hybrid ini kalau nanti info-info pemasanan bisa langsung ke Masnya ya untuk pemasanan ke Mas 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 Yunus ya Oke atau Pak Esther nanti nomornya akan saya sertakan di bawah aja ya Oke gitu aja Oke guys langsung aja kita sudah ada di dalam ini dalamnya XL7 kebetulan yang pakai metik ini ya metiknya seperti ini ada P mundur N D drive mode jalan terus ini mode gigi 2 gigi 1 ditanjakan oke langsung aja kita pencet tuasnya ya kita arahkan ke mode drive langsung ya 12 mode N nah ini terakhir mode D tinggal jalan aja handbrake sudah kita lepas lepaskan rem kaki nah ini yang versi hybrid oke aman langsung aja mas ya kebetulan sama Mas Yunus pimpinan marketing dari Suzuki Madiun oke langsung aja ya kalau interior sekilas memang mirip dengan R3 R3 yang versi GX atau Spot lah namun disini ada perbedaan disini di kamera eh di apa ini namanya Hai spion di spion ada kameranya ini depan ada kamera Mas udah ada ya yang wadah ya Oh iya Oh ini bisa ngerekam ya masih ya ini bedanya ini ada perekamnya sehingga nggak perlu pakai kamera kepala pun ini juga bisa merekam jika ada sesuatu yang terjadi di depan itu ada kelebihan di situ yang jelas di sini sudah hybrid walaupun mild hybrid atau hybridnya itu tipis nah seperti ini ketika di lampu merah seperti ini nah kita kalau akselerasi wah adanya gitu aja memang seperti ini udah atau di lampu merah dia berhenti Oh belum belum berhenti batir ya belum berhenti maksimal sehingga berhenti Oh ya coba nanti disana terlanjur jalan coba depan situ tak berhenti ya biar tahu seperti apa kinerja mild hybrid karena berbeda dengan hybrid yang full itu ya coba kita berhenti dulu karena belum maksimal tadi mencobanya Oke kita coba dulu ya yang jelas ini membantu akselerasi menambah irit Hai sampai berhenti beneran tadi belum berhenti beneran nah ini ketika ngerim ini mengisi masih ya ada-ada itu loh dia berhenti seperti ini ini kan AC masih masih nyala tapi yuk nyala tapi mesin masih mati ya ini mesin mati guys semati ketika seperti ini dia nanti jalan lepas gas lepas rimnya di sini itu akan otomatis otomatis penyala lagi nyalakan dari baterai Oh seperti itu akan muncul sehingga teknolog ngambil bat tenaganya dari baterainya Oh ya ya kita coba ya kita lepaskan lepaskan pelan-pelan lepaskan ya ini tadi lepasnya terlalu kenceng soalnya biasanya bahwa metik biasa bahwa metik seperti seperti itu guys jadi terbantu penggunaan baterainya untuk konsumsi BBM sehingga tentunya akan lebih hemat dibandingkan yang murni pakai engine itu terus disini juga sudah ada cruise control ya di kecepatan 40 ke atas tentunya di sini enggak bisa saya praktekin karena kecepatannya cuma pelan banget di daerah sini karena dalam kota ya kalau kita di tol bisa menggunakan cruise control ini caranya di atas kecepatan 40 kita pencet ini ini kelihatan ya di kamera kita pencet ya Mas ya ini ya kita pencet kita lepaskan gas gitu nih belak-kenan Oh ya jadi kita pencet langsung kita lepaskan gas gitu caranya sangat mudah sekali nah untuk membantu kita biar nggak capek jadi seperti mobil sekelas harga 500 juta kanan sudah ada krus kontrolnya itu honda ada di Civic harganya 500 jutaan ini berapa Mas SL7 mas 300 juta masih ada kembalian 300 juta nanti belum bonus-bonusnya apalagi nanti bilang aja tahu dari channelnya di Istihan Toko ditambahin nanti bonusnya ya ini sudah ada bonus tambahan gitu nggak usah khawatir yang jelas mas paling laris ini kalau dari segi kenyamanan saya rasa mirip dengan R3 karena saya setiap hari bahwa R3 yang 2022 tapi belum belum male hybrid belum masih standart hahaha kawan-kawan Oh gitu ya ini kameranya bisa ngerekam depan aja belakang belakang saja Oh bisa tetapi ini otomatis bisa ngerekam semua Mas bisa ngerekam Oh ya itu kelebihannya bisa ngerekam semuanya jadi kegiatan kalau ada yang jahil atau yang apa yang tidak diinginkan bisa terekam disini semuanya kelebihan lagi selain yang ada di apa itu di R3 kelebihannya Oh ini mesinnya mati nggak bisa digerakkan ini elektriknya iya mesinnya mati lampu merah seperti ini dengan adanya baterai teknologi hybrid ini jadi saat seperti ini kondisi mesin mati ini lebih menghemat lebih menghemat Oh iya otomatis mesinnya mati sehingga lebih hemat nanti untuk akselerasi jalan lagi terbantu oleh baterai Oh tadi agak saya lepas nah ini saya lepas panjang saat jalan biasa gas buang dari si bensin ini akan dialirkan untuk ngecas baterai Oh gitu selalu akan terisi nah itu guys jadi baterainya itu enggak enggak harus kecas ini karena dari deselerasi ya bisa mengecas lebih hemat ya ini LSUV kelasnya paling termasuk paling irit lah di kelasnya kalau di kelasnya ya ini termasuk paling irit dan mewah itu kesannya yang saya suka dari R3 dan L7 itu mewahnya nah eksteriornya interiornya interior terutama eksterior kalau ini sporty kalau menurut saya lebih sporty Oke gitu aja guys ya nanti kalau ingin lebih jelas bisa langsung test drive ke masnya Mas Yunus atau Mbak Esther nanti nomornya akan saya cantumkan di keterangan ya gitu ini parkir mana Mas sini kalau tengah masuk masukkan Oke masukkan sini aja hai 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 Oke nanti kalau ingin lebih tahu jauh bisa langsung kontak gue hanya terutama di area Madiun dan sekitarnya terutama Oke sampai disini dulu ya video kita ini eh tapi sama tim bersama Mas Yunus dan Mbak Esther nomor telponnya disebutkan atau ditulis aja ini boleh coba mas nomor telponnya dari saya Yunus kosong 852 kosong 444 7600 Nah itu nanti bisa kontak atau Mbak Esther bisa Oh ditulis aja ya guys nanti bisa tanya-tanya bonusnya sangat banyak sekali terbukti Oke sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye